Halo semuanya, mumpung sekarang lagi akhir bulan nih, kita bakal bahas hal yang penting banget terutama buat kalian yang setiap bulan nunggu-nunggu tanggal gajian. Nah, pertanyaannya adalah, apa aja sih yang perlu kita lakukan setelah gajian supaya uangnya nggak langsung menghilang begitu aja? Pasti pernah kan, baru setengah bulan berjalan atau bahkan seminggu, eh tiba-tiba uang udah tinggal dikit. Jadi, di video kali ini kita akan ngobrolin soal langkah-langkah keuangan yang perlu kita lakukan supaya lebih bijak mengatur gaji kita. So, tonton sampai habis ya supaya nggak ada langkah yang kelewat. Let's go, kita bahas. Langkah yang pertama yaitu buat anggaran bulanan. Membuat anggaran bulanan itu layaknya kita membuat daftar rencana pengeluaran guys. Intinya, kita perlu tahu seberapa banyak uang yang bisa dipakai dan kemana aja uang itu bakal kepakai. Kebiasaan bikin anggaran ini penting, supaya kita tahu batasan pengeluaran dan nggak asal gesek kartu atau transfer tanpa terkendali. Kalau dalam konteks keuangan pribadi yang masih single, anggaran ini lebih ke menjaga gaya hidup kita. Misalnya, menetapkan batas untuk kebutuhan hiburan, nongkrong, atau belanja bulanan. Nah, sementara kalau buat keuangan rumah tangga, buat kalian yang udah berumah tangga, anggaran itu harus lebih rinci, terutama untuk kebutuhan keluarga, terus biaya makan, dan tagihan bulanan. Anggaran ini adalah kunci utama supaya pengeluaran kita tetap sesuai dengan rencana. Kalau nggak ada anggaran, kita seringkali mengira ada uang lebih, padahal sebenarnya itu cuma kelihatannya aja. Misalnya nih, kalian yang bekerja sebagai karyawan, terus gajinya 6 juta ya per bulan, let's say begitu. Nah, setiap bulan kalian bisa tentuin pengeluaran untuk makan, transportasi, tagihan, dan lain-lain. Contoh, misalnya pembagiannya 1 juta buat makan, terus 500 ribu buat transportasi, lalu 500 ribu lagi buat tagihan listrik, air, pulsa, plus paket data, terus juga 1 juta buat tabungan, sama investasi, dan 500 ribu buat hiburan dan nongkrong. Dengan cara ini, kalian bisa mengontrol pengeluaran, tahu batasan kalian, dan punya sisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Kalian jadi nggak perlu khawatir kalau ada pengeluaran nggak terduga karena semua udah dialokasikan. Next, langkah yang kedua, prioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi ya, supaya hidup tetap nyaman, kayak misalnya makanan, biaya tempat tinggal, dan utilitas. Ini listrik, air, dan internet. Prioritas ini penting banget, supaya kita selalu punya keamanan finansial di bagian yang paling mendasar, terutama saat kondisi keuangan lagi pas-pasan. Untuk keuangan pribadi, prioritaskan pengeluaran pada kebutuhan dasar dulu, misalnya makan dan tempat tinggal. Barulah kalian alokasikan untuk hiburan ataupun kebutuhan lain. Sedangkan kalau dalam konteks keuangan rumah tangga, memprioritaskan kebutuhan pokok ini artinya memastikan kebutuhan seluruh keluarga terpenuhi dulu, termasuk makanan harian, tagihan rumah, dan pendidikan anak. Fokus pada kebutuhan pokok ini adalah salah satu dasar keuangan yang sehat, karena prinsipnya adalah jangan sampai pengeluaran yang bukan untuk hal penting, malah membuat kebutuhan pokok kita terabaikan. Katakanlah misalnya kalian pekerja lepas freelancer yang nggak punya pemasukan tetap. Nah, karena pendapatan kalian nggak tentu, kalian harus lebih cermat mengatur prioritas. Misalnya pemasukan kalian 4 juta, nah dari 4 juta itu kalian bisa alokasikan misalnya 1 juta buat makan, 1,5 juta buat tempat tinggal atau sewa kos, terus 500 ribu buat tagihan listrik dan internet, dan 500 ribu buat tabungan darurat. Setelah kebutuhan pokok dan tabungan darurat terpenuhi, kalian bisa menggunakan sisanya untuk keperluan hiburan ataupun belanja kebutuhan tambahan. Lanjut, langkah yang ketiga, sisihkan untuk tabungan darurat. Tabungan darurat itu ibarat payung di saat musim hujan. Ini adalah dana cadangan yang kita siapkan untuk situasi mendesak, kayak misalnya kalau kita mendadak sakit, kehilangan pekerjaan, atau punya pengeluaran mendesak lainnya. Idealnya kita menyisihkan minimal 10% dari penghasilan setiap bulan untuk mencapai jumlah dana darurat yang ideal, yaitu sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Itu untuk pribadi, tapi kalau untuk keluarga bisa 6-12 kali pengeluaran bulanan ya. Dan dalam konteks keuangan pribadi, dana darurat ini bisa jadi penyelamat ketika kita harus menghadapi kejadian yang nggak terduga, jadi kita nggak perlu ngutang. Nah, sementara kalau misalkan untuk keuangan rumah tangga, tabungan darurat itu sangat penting untuk kebutuhan mendesak seluruh anggota keluarga, misalnya buat biaya berobat anak, atau perbaikan mendadak di rumah. Percaya deh, kalau dana darurat kalian udah aman, keuangan kalian bakal jadi lebih stabil, dan nggak gampang stres kalau ada pengeluaran mendadak. Kita pakai contoh ya, misalnya kalian punya gaji 5 juta setiap bulan. Nah, perbulan itu kalian menyisihkan 10% atau 500 ribu buat dana darurat. Dengan begitu, dalam setahun kalian bisa ngumpulin sekitar 6 juta. Kalau misalnya pengeluaran bulanan kalian itu sekitar 2 juta, berarti kalian udah punya dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3 bulan dari 6 juta tadi. Jadi, kalau suatu saat ada kejadian nggak terduga, kayak misalkan kalian sakit atau kehilangan pekerjaan, kalian udah punya perlindungan finansial. Lanjut, langkah yang keempat, membayar utang atau cicilan. Punya utang itu nggak selalu buruk, asalkan kita tahu cara mengelolanya. Salah satu langkah yang perlu dilakukan setelah kita gajian adalah melunasi cicilan utang secara rutin dan tepat waktu. Ini termasuk tagihan kartu kredit, pay letter, pinjol, cicilan kendaraan, ataupun KPR. Nah, kebiasaan ini membantu kita untuk menjaga skor kredit tetap baik dan menghindari bunga yang membengkak. Kalau dalam konteks keuangan pribadi, keuangan sendiri, membayar utang tepat waktu itu artinya kita nggak akan terbebani oleh bunga tambahan atau denda yang bikin cicilan semakin berat. Sedangkan kalau dalam keuangan rumah tangga, disiplin membayar utang itu juga penting untuk menjaga keuangan keluarga tetap stabil. Katakanlah misalnya kalian punya gaji 6 juta dan punya cicilan motor sebesar 800 ribu plus tagihan pay letter 300 ribu. Nah, setiap kali gajian, kalian langsung aja tuh bayar semua tagihan, cicilan motor plus pay letter tadi. Karena dengan cara itu, kalian bisa menghindari bunga yang bakal membuat utang kalian membengkak. Kalau misalkan kalian telat bayar, itu kan bisa bikin skor kredit kalian buruk. Dan nantinya bakal berpengaruh kalau kalian mau mengajukan pinjaman lain ke depannya. Next, langkah yang kelima, sisihkan dana investasi. Investasi itu ibarat kita lagi nanam pohon. Kita tanam sekarang, supaya nanti bisa panen hasilnya. Bedanya, kalau investasi yang kita tanam itu adalah uang. Nah, menyisihkan dana untuk investasi setiap bulan adalah cara untuk mempersiapkan masa depan yang lebih stabil. Mulai dari reksadana, emas, saham, kita bisa pilih instrumen investasi yang cocok sama profil risiko dan tujuan finansial kita. Kalau di keuangan pribadi, investasi itu penting untuk mencapai tujuan finansial ya, misalnya beli rumah atau modal usaha di masa depan. Sementara kalau misalkan dalam konteks keuangan rumah tangga, investasi itu lebih ke arah membangun kekayaan untuk jangka panjang, entah itu untuk pendidikan anak atau dana pensiun. Dan paling penting untuk diingat adalah mulai investasi dari kecil itu nggak masalah. Yang penting kita mulai dulu dan konsisten. Karena semakin cepat kita mulai, semakin banyak waktu bagi uang kita untuk berkembang. Kayak misalnya nih, kalian gajinya 5 juta gitu ya. Nah, setelah bayar kebutuhan pokok dan tabungan darurat dan bayar cicilan kalau ada, kalian sisihkan misalnya 500 ribu per bulan buat investasi di reksadana pasar uang misalnya, yang risikonya relatif lebih rendah. Kalian bisa targetin investasi ini, katakanlah misalnya 5 tahun, supaya nanti uangnya bisa kalian pakai buat DP rumah. Nah, dengan cara ini, kalian memanfaatkan gaji untuk membangun aset masa depan tanpa perlu ngutang besar-besaran di kemudian hari. Next, langkah yang keenam, menabung untuk masa depan. Selain dana darurat, penting juga ya, buat punya tabungan khusus untuk rencana masa depan kayak biaya pendidikan atau dana pensiun. Beda sama dana darurat yang bisa dipakai kapanpun kalau ada keperluan mendesak. Tabungan masa depan ini lebih buat jangka panjang. Jadi, tabungan ini nggak boleh diutak-atik kecuali untuk tujuan yang udah direncanain dari awal. Dalam keuangan pribadi, menabung untuk masa depan itu bisa bikin kita lebih tenang karena tahu kebutuhan besar di masa depan udah punya dananya sendiri. Sementara kalau dalam konteks keuangan rumah tangga, tabungan masa depan itu jadi bentuk perlindungan keuangan keluarga kita di masa mendatang. Misalnya untuk biaya pendidikan anak atau tabungan pensiun. Bayangin, misalnya kalian yang ibu rumah tangga tapi juga bekerja paruh waktu, kalian punya penghasilan sendiri, misalnya 3 juta per bulan gitu ya. Nah, setiap bulan kalian sisihkan 300 ribu misalnya untuk tabungan pendidikan anak. Kalian memasukkan uang itu ke dalam tabungan berjangka yang bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Nah, setelah beberapa tahun ke depan, uang itu bakal terkumpul cukup banyak untuk membantu biaya pendidikan anak kalian di masa depan tanpa kalian harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman atau beasiswa. Ingat guys, biaya pendidikan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, sebagai orang tua, memang kita harus menyiapkan sedini mungkin ya. Lanjut, langkah yang ketujuh, menabung di awal bukan di akhir. Menabung di awal gajian itu ibarat kita membayar diri kita sendiri dulu sebelum bayar ke orang lain atau ke hal lain. Jadi, begitu gaji masuk, langsung sisihkan uang untuk tabungan dan investasi sebelum pakai buat kebutuhan lain. Hal ini penting karena kalau kita menunggu sisa di akhir bulan, seringnya kan malah nggak ada sisa untuk ditabung. Nah, dengan menabung di awal, kita udah mengamankan uang untuk masa depan kita dan lebih mudah mengatur pengeluaran. Untuk keuangan pribadi, menabung di awal ini jadi kebiasaan yang membuat kita lebih disiplin dan terhindar dari gaya hidup konsumtif. Sementara kalau dalam keuangan rumah tangga, menabung di awal juga membuat rencana keuangan keluarga kita lebih aman dan terjaga untuk kebutuhan jangka panjang. Disiplin menabung di awal itu adalah kunci untuk membangun kekayaan. Contohnya, misal kalian punya gaji 4 juta per bulan. Nah, setiap kali gajian, kalian langsung sisihkan. Katakanlah misalnya 400 ribu untuk ditabung dan 200 ribu buat investasi. Sehingga total 600 ribu udah diselamatkan sebelum kalian pakai untuk kebutuhan lain. Dengan begini, kalian nggak khawatir lagi bakal lupa atau kehabisan uang buat ditabung. Kebiasaan ini membuat kalian lebih tenang karena uang masa depan kalian udah terjaga sejak awal bulan. Lanjut, langkah yang ke delapan. Patuhi rencana anggaran. Punya anggaran bulanan itu bagus, tapi bakal percuma ya kalau nggak dipatuhi. Mengikuti anggaran, mematuhi anggaran, itu artinya kita taat sama rencana pengeluaran yang udah kita susun. Misalnya, nggak boros di hal-hal yang nggak penting atau nggak geser-geser anggaran buat belanja dadakan. Disiplin dengan anggaran bisa membantu kita mengontrol uang dengan lebih baik dan membuat pengeluaran kita lebih terarah. Dalam konteks keuangan pribadi, patuh pada anggaran itu artinya ada lebih banyak uang yang bisa kita tabung ataupun investasikan dan kita nggak boros untuk hal-hal yang konsumtif. Sementara kalau dalam keuangan rumah tangga, patuh pada anggaran ini artinya kita menjaga kestabilan keuangan keluarga dan menghindari kesulitan finansial di akhir bulan. Intinya, kalau kita bisa konsisten mengikuti anggaran yang udah dibuat, kita jadi nggak mudah goyah di saat ada godaan untuk belanja impulsif. Misalnya, kalian punya anggaran bulanan untuk keperluan makan, transportasi, dan hiburan gitu ya. Nah, kalian udah atur tuh alokasi uangnya. Misal, 1 juta buat makan, 500 ribu untuk transport, dan 300 ribu buat hiburan. Nah, pada suatu hari, misalnya pas masih tengah bulan gitu ya, kalian lihat ada diskon gede untuk sepatu yang udah lama kalian pengenin. Tapi kalau kalian beli itu sekarang, budget hiburan kalian bakal jebol, bahkan kurang. Nah, karena kalian sudah berkomitmen untuk mematuhi anggaran, kalian memutuskan menunda beli sepatu itu sampai bulan berikutnya, misalnya. Dengan cara ini, kalian berhasil menjaga stabilitas keuangan tanpa tergoda oleh belanja impulsif. Next, langkah yang ke sembilan, hindari belanja konsumtif. Belanja konsumtif itu pengeluaran untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan ya, kayak misalnya beli gadget terbaru padahal yang lama masih bagus, ataupun beli baju baru hanya karena ikut-ikutan tren. Belanja kayak gini itu biasanya cuma bikin kita puas untuk sementara waktu, happy untuk sesaat, tapi lama-lama bisa bikin pengeluaran kita jebol dan keuangan jadi nggak sehat. Dalam hal keuangan pribadi, menghindari belanja konsumtif itu membantu kita lebih fokus pada kebutuhan utama dan tujuan keuangan jangka panjang kita. Sementara kalau untuk keuangan rumah tangga yang udah berkeluarga, kebiasaan ini juga penting supaya pengeluaran keluarga tetap stabil dan nggak habis untuk hal-hal yang nggak penting. Ingat guys, mengontrol pengeluaran konsumtif ini adalah kunci untuk kita bisa menjaga stabilitas keuangan. Katakanlah misalnya kalian tuh tipe orang yang sering banget tergoda beli barang-barang yang lagi diskon kayak misalnya aksesoris atau dekorasi ataupun barang-barang fashion gitu ya, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Nah, setiap kali kalian mau beli barang-barang konsumtif kayak gini, kalian harus tanya ke diri sendiri, kalian beneran butuh barang-barang itu atau cuma pengen. Dengan cara ini, kalian bisa lebih mengontrol pengeluaran dan yang paling penting uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Next, langkah yang ke-10, alokasikan untuk pendidikan atau pengembangan diri. Investasi pada diri sendiri, seperti misalnya ikut kursus atau pelatihan atau beli buku tentang pengembangan diri, itu adalah cara untuk meningkatkan keterampilan dan menambah nilai diri kita. Dengan terus belajar, kita bisa memperbesar peluang untuk dapat pekerjaan atau kenaikan gaji yang lebih baik. Uang yang kita keluarkan untuk pengembangan diri itu ibarat investasi dengan hasil yang nggak langsung kelihatan sekarang, tapi berdampak buat karir di masa depan kita. Dan dalam konteks keuangan pribadi, menyisihkan uang untuk pengembangan diri itu bikin kita terus berkembang dan punya daya saing yang lebih baik di dunia kerja. Sementara kalau untuk di keuangan rumah tangga, alokasi untuk pendidikan ini penting banget buat anggota keluarga kita, terutama anak-anak yang butuh pendidikan dan pelatihan supaya masa depan mereka lebih terjamin. Contoh, misalkan kalian karyawan biasa yang tertarik untuk meningkatkan keterampilan di bidang digital marketing, ya. Nah, kalian sisihin 500 ribu per bulan dari gaji untuk ikutan kursus online dan beli buku-buku terkait digital marketing itu misalnya. Nah, setelah beberapa waktu, beberapa bulan belajar, bisa jadi kalian berhasil dapetin proyek freelance di bidang digital marketing yang ngasih kalian tambahan penghasilan di luar gaji utama. Nah, dari situ kelihatan kan kalau investasi di pengembangan diri itu sangat berharga. Lanjut, langkah yang ke sebelas, pantau dan evaluasi pengeluaran. Pantau dan evaluasi pengeluaran itu penting ya supaya kita tahu kemana aja uang kita habis setiap bulan. Dengan rutin mengevaluasi, kita bisa melihat apakah pengeluaran kita udah sesuai dengan rencana atau malah banyak bocor halus di pengeluaran yang sebenarnya nggak penting. Ini semacam review bulanan buat keuangan kita supaya kita tahu di mana yang harus diperbaiki supaya anggaran kita lebih efisien di bulan depannya. Untuk keuangan pribadi, mengevaluasi pengeluaran itu bisa jadi cara buat kita mengontrol diri supaya nggak boros dan menghindari pengeluaran impulsif. Sementara kalau dalam konteks keuangan di keluarga, evaluasi pengeluaran ini bisa membantu keluarga kita merencanakan anggaran yang lebih efisien dan menghindari kekurangan dana di akhir bulan. Contoh, misalnya kalian setelah gajian udah mencatat semua pengeluaran, mulai dari makan, hiburan, sampai transportasi, semuanya udah kalian catat. Nah, di akhir bulan, kalian lihat ada banyak pengeluaran yang nggak penting, kayak misalnya jajan kopi atau makan makanan mahal di saat kalian nongkrong. Dengan evaluasi ini, kalian jadi tahu kan kalau kalian bisa aja lebih hemat dengan cara misalnya bawa bekal sendiri atau batasi jajan kopi. Jadi, di bulan-bulan berikutnya, kalian mencoba membatasi pengeluaran supaya uang itu bisa disimpan atau dialokasikan ke yang lebih penting. Next, langkah yang kedua belas, pikirkan asuransi. Asuransi itu ibarat payung pelindung ya untuk melindungi keuangan kita dari kejadian yang nggak terduga, kayak misalnya sakit atau kecelakaan. Tapi ini beda dengan dana darurat. Karena kalau misalkan dengan punya asuransi, kita nggak perlu khawatir soal biaya besar yang tiba-tiba datang karena asuransi bakal ngebantu menutupi sebagian besar biayanya. Nah, jenis asuransi yang perlu kalian pertimbangkan itu adalah misalnya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Terutama buat kalian yang udah punya tanggungan nih. Nggak hanya menanggung hidup diri sendiri tapi juga orang lain misalnya punya pasangan atau punya anak atau jadi kepala keluarga. Nah, dalam keuangan pribadi punya asuransi ini penting supaya kita nggak perlu pakai semua dana darurat atau tabungan buat biaya yang nggak terduga. Sementara kalau di keuangan rumah tangga asuransi kesehatan ataupun jiwa itu bisa melindungi keluarga dari beban finansial kalau-kalau ada kejadian yang membutuhkan biaya besar. Misalnya, kalian adalah seorang karyawan yang juga punya usaha sampingan dan sudah menikah. Kalian perlu beli asuransi kesehat karena biaya berobat itu kan bisa mahal dan akan mengganggu keuangan keluarga kalau terjadi sesuatu. Setiap bulan kalian sisihin sebagian uang untuk premi asuransi kesehatan. Jadi, kalau suatu saat kalian atau keluarga kalian butuh biaya berobat, asuransi bisa menutupi biaya itu dan kalian nggak perlu ambil dari tabungan. Next, langkah yang ke-13, tentukan prioritas keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Prioritas keuangan ini adalah tujuan finansial yang pengen kita capai baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Jadi, tujuan jangka pendek itu biasanya hal-hal kayak traveling, beli gadget baru, upgrade gadget, atau perawatan kesehatan. Sementara kalau tujuan jangka panjang itu bisa lebih besar kayak beli rumah atau dana pensiun. Dengan memiliki daftar prioritas keuangan, kita bisa tahu mana yang harus didahulukan dan fokus alokasikan uang ke arah yang benar. Dalam keuangan pribadi, prioritas ini membantu kita lebih terarah saat menabung dan investasi. Sedangkan dalam keuangan rumah tangga, menentukan prioritas keuangan itu membuat seluruh anggota keluarga tahu target finansial yang harus dicapai. Misalnya, menabung buat pendidikan anak atau pensiun yang aman. Percaya deh, kalian pasti juga ngerasain, tanpa punya prioritas keuangan yang jelas, uang kalian pasti lebih gampang habis tanpa terarahkan. Contohnya nih, misal kalian pengen traveling dan juga punya keinginan untuk beli rumah di masa depan suatu hari nanti. Kalian mulai dulu dengan menuliskan prioritas itu, mana yang penting untuk jangka pendek dan mana yang untuk jangka panjang setelah itu, kalian bagi alokasi tabungannya, sebagian untuk rencana traveling tahun depan dan sebagian lagi untuk tabungan rumah. Dengan punya prioritas kayak gini, kalian bisa lebih terarah dan gak khawatir keuangan kalian terpakai untuk hal yang gak perlu. Next, langkah yang keempat belas, menjaga kesehatan finansial dengan gaya hidup sederhana. Menjaga gaya hidup sederhana itu bukan berarti kita pelit ya, tapi lebih ke tahu batasan dan gak memaksakan diri untuk ikutan tren yang sebenarnya gak perlu. Gaya hidup sederhana bisa membantu kita lebih bijak dalam mengeluarkan uang plus punya ruang lebih untuk menabung maupun investasi. Dengan hidup sederhana, kita jadi lebih fokus pada kebutuhan daripada keinginan dan yang tentunya akan membantu menjaga kondisi finansial kita tetap sehat. Dalam konteks keuangan pribadi, hidup sederhana ini membuat kita lebih santai karena gak terbebani cicilan ataupun utang untuk barang yang sifatnya konsumtif. Dan dalam keuangan rumah tangga, hidup sederhana membantu keluarga kita menghindari pengeluaran yang berlebihan dan menciptakan kebiasaan hemat dan bijak dalam hal keuangan di antara anggota keluarga. Ini penting banget. Misal, kalian itu sering tergoda untuk beli barang-barang branded karena pengen tampil oke. Pengen tampil oke di media sosial, tampil oke di depan teman-teman kalian. Nah, tapi setelah kalian mencoba untuk hidup lebih sederhana, kalian lebih fokus ke pengeluaran yang penting kayak misalkan pendidikan dan tabungan. Kalian pun jadi lebih tenang karena uang kalian bisa disimpan atau dialokasikan untuk investasi dan gak habis hanya untuk tampil gaya-gayaan. Gaya hidup sederhana itu dijamin bisa bikin kalian merasa keuangan kalian lebih sehat dan aman untuk masa depan. So, itu dia langkah-langkah yang perlu kita lakukan setelah gajian supaya keuangan kita tetap sehat dan gak cepat habis ya. Nah, dari 14 langkah tadi mana yang menurut kalian paling susah? Atau mungkin ada tips lain yang sering kalian pakai buat ngatur keuangan setelah gajian? Coba share di kolom komen ya biar kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. sub indo by broth3rmax